Dari hari ke hari, sehingga ada keturunan-keturunannya, ada anak-anaknya. Nah, mulai dari itulah menunggukan satu usaha bagi kami, laku untuk dijual. Mungkin bisa untuk mengangkat ekonomi atau seperti apa sih? Oh iya, sudah pasti. Karena dari pertama yang kita beli, kemudian dia beranak. Tanaman kan berkembang biak, beranak, jadi anaknya kita jual, otomatis akan menambah ekonomi bagi kami. Dan ajang seperti ini, itu merupakan memang ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh anggota kami, yaitu Perflora. Karena anggota kami itu tidak semuanya memiliki lapak atau tempat penjualan di lahan-lahan kosong. Jadi, sebagian besar malah mereka itu mengembangkan usahanya di rumah. Jadi, kalau ada event seperti ini, itu memang sangat ditunggu-tunggu sekali. Bu, ada berapa banyak sih, bu? Anak komunitas? Anggota kami, Perflora itu ada 32 orang. 32 orang, ya? Siap. Bu, boleh dikasih, bu? Mungkin harga tanaman yang dari yang murah sampai yang termahal? Aduh, harga yang murah sih mungkin dari harga sekitar 10 ribu ada. Siap. Tapi kalau yang paling mahal, mau sampai 15 juta, sampai 20 juta pun ada. Kalau ibu sendiri pernah jual yang berapa juta gitu, bu? Saya sebenarnya, sekarang ini saya sendiri sedang tidak aktif di dalam penjualan. Tapi saya sebagai peti minta tanaman, pernah juga saya sempat menjual tanaman. Waktu itu, waktu boomingnya anturium, 17 juta. 17 juta, bu, ya pernah menjual? Apa tanaman apa tadi? Waktu itu, waktu boomingnya anturium. Anturium, bu, ya? Anturium, ya. Bu, berapa jenis, bu, kira-kira yang berkumpul hari ini, bu? Tanaman. Tanamannya? Aduh, kalau tanamannya banyak sekali, ya. Dari tanaman indor, tanaman indor, tanaman yang membutuhkan naungan, maupun tanaman outdoor, yang bisa langsung kena matahari. Buk, bahasanya yang dikembangkan itu, bu, apa sih, bu, yang mudah dikembangkan untuk komunitas-komunitas bahasa? Jenis tanamannya, maksudnya? Iya, bu. Jenis tanamannya. Jenis tanamannya ini ada memang yang beberapa jenis yang dia sangat mudah. Apa ya, seperti kaktus, dia beranak. Bisa juga dari potelan anaknya itu dikembangkan. Atau dengan aglodema. Aglodema itu dia akan beranak. Aglodema yang daun-daun itu, anak-anaknya itu juga bisa dipisahkan untuk dikembangkan lagi. Ada juga jenis-jenis epurbia yang dia hanya dengan dipotong saja, bisa ditancapkan, dia sudah hidup. Sudah hidup. Matter-anaknya itu dikembangkan. Terima kasih.